Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Jumpa lagi dengan Om Yus Channel Setelah melayani mudi gratis Peda motor naik kapal KM Dobon Solo Kembali melayari jadwal reguler Ditambah trayek deviasi Ke pelabuhan-pelabuhan lainnya Salah satunya adalah Pelabuhan Semayang Balipapat Mari kita saksikan bersama Terima kasih telah menonton Deviasi atau extra length adalah Track tambahan Untuk membantu Jelur padat saat Peak Session Saat ini Om Yus berada di anjungan KM Dobon Solo Untuk meliput proses kapal sandar Di pelabuhan Semayang Balipapat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Bapak Solo selamat Pak Kami sudah mendekati Dui 9 gitu ya Itu 36 Satu orang mana Bantu-bantu kanan sedih ya Saya lanjut aja nih di belakang ini kita berpikir saya ada kecuali dengan Ferian di samping kiri ke Panduan Balikpapan ke Panduan Balikpapan selamat sore dan ke mana Panduan Balikpapan di Solo? di Solo di Indonesia di Indonesia di Indonesia di Indonesia di Indonesia saya akan angkat ya dari itu kita akan angkat terima kasih siapa? yang kita harus kita harus langsung kita harus Enak Rasa, Rasa, Rasa Kepat,an ini bisa latuh, 2 soang posisi 49 ya 8 soang,apa? Insyaallah, harus-supu tanam, apa,onte ya? Hizepkan, ayo pagi, pak Forever-sewin Ya, pasti harus kemana, Asik? 8 soang Arus, sudah mau kerana atur, sudah nyebab Harus bergerak turun ya Luar ya, pak Luar ya selamat menikmati 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 menikmati selamat 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 menikmati operasi metral dengan tikungan ya kersenah cukup dulu ya kajum masuknya keren dan kersiapan benturan kalau tengah-tengah langang, ayo belakang posisi operasi mentur berapa posisi operasi mundur 2-0 posisi 2-0 posisi stop 0.8 merah kocoknya pulitan pulitan lewat pantai bawah sampai manang, mundur telan sekali mundur telan sekali asal kecacah tarikupin dulu ya biar takkan jangan mundur ya biar takkan tidak akan mundur ya ya, tapi belakang tidak akan mundur ya jadi belakang Tiga langsung 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 Tiga langsung 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 Oke cukup Sena Tarif lagi kopinya Sena perang sekali saja Operasi berapa lagi operasi? Masih 2 meter Masih 2 meter Oke continue Tiga langsung langsung Tiga langsung langsung Tiga langsung langsung Tiga langsung langsung Tiga langsung Terima kasih Okay cukup Begini saja Senanya Berapa operasi? Sampai ke batangnya begini saja Sampai ke batangnya begini saja 6.3 speed Masih 0.5 15 ya operasi 6.4 speed 13 mundur Bersihkan kanan stop Belakang Berapa lagi operasi? 6 meter 6 meter mundur belakang 6 meter 6 meter 5 meter 4 meter 4 meter 4 meter 5 meter 6 meter 2 meter coba 1 meter belakang depan sprintnya ini kena dibawah meter yang lebih terlebih masih keretak sedikit belakang masih infos atau berhasil infos atau jelas infos atau jelas belakang sprintnya berapa sprintnya berapa sprintnya ssd 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 terusnya belakang ini kirim ulang ya, seringnya belakang dikirim ulang seringnya ya, dikit lagi di depan dikit lagi di depan jangan, kalau tengah juga dikit kapal sudah sandar dengan sempurna dan para penumpang dipersilakan turun ke darat terima kasih telah menonton! saat sandar di pelabuhan Semayang Balai Papan kapal digunjungi oleh Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Pelni Ibu Ani Hidayati selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi terima kasih penumpang selanjutnya Om Yus akan ajak jalan-jalan sekitar pelabuhan Semayang Balai Papan terima kasih telah menunggu . selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati diantara warung yang ada disini Om Jus memilih kuliner sate ayam Madure Pamuhamad langganan Om Jus saat di Bukit Siguntang warung ini letaknya paling pocok di depan kantor Pelni Cabang Balikpapan sate langganan waktu di Bukit Siguntang sekarang mumpung lagi masuk kangen nih sama satenya pak Pak Mohamad Pak Mohamad Madure asli kenapa? kapten itu mempunyai tanggung jawab ke seluruh timnya tinggal sebenarnya dia kan tinggal membagi pekerjaan itu ke tim Bu, siapa bukan kerjaan saya kerjaan Pak Jenang misalnya dan Jenang itu dijawah siapa? nah begitu jadi tidak boleh sama dengan kami direksi kalau ditegur oleh kementerian ya tetap terima apakah itu direksi yang menjalankan? enggak jadi sebagai penanggung jawab utama di perusahaan ya apapun yang terjadi di perusahaan itu menjadi tanggung jawab direksi selanjutnya ibu direktur beserta rombongan menyapa para penumpang ada ada yang merasa pilihan online berapa? 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 Dapat makan dua kali ya, supaya naik kapal terus, kalau pergi-perti ya. Semoga lancar dan terima kasih ya. Terima kasih. 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 Terima kasih.